Intro Menyebarakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, ribuan pelajar madrasa dan pondok pesantren di kota Kendari antusias mengikuti Kirap Kebangsaan selasa pagi. Dalam Kirap dilakukan pembentangan bendera merah putih sepanjang 79 meter penyusuri jalan Ahmad Yani hingga finis di kantor Kemendak Sultra. Pembentangan bendera yang diinisiasi oleh kantor wilayah Kemendak Sultra ini untuk mewujudkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kirap ini juga sebagai upaya menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi bangsa, serta menghargai para pejuang bangsa terdahulu. Sebagai salah satu upaya untuk kita memeriakan peristiwa bersejarah di negeri ini yakni menihari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Saat ini kita sebagai anak negeri bukan lagi saatnya kita angkat senjata, bukan lagi saatnya kita angkat bambu runcing, tapi saat ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak negeri adalah melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa ini. Kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Maka yang kita lakukan ini juga adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat komitmen kebangsaan kita di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegeri. Selain madrasah dan pondok pesantren, organisasi keagamaan juga ikut berpartisipasi sebagai bentuk toleransi dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Hardiono melaporkan dari Kendari. Terima kasih. 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 Terima kasih.